lalu apakah kita boleh jujur, misalkan harus dituntut untuk jujur, berterus terang kepada orang yang kita gibahi maka ini khilaf ulama ya insyaallah yang lebih hurufnya adalah jangan jangan kita berterus terang mengabarkan, wahai fulan aku mengibahi engkau kenapa? karena bisa menimbulkan dampak mafsadat negatif penembus dosa ghibah adalah engkau memohonkan ampun untuk orang yang engkau gibahi jadi doa, dalam doa kita ya Allah ampunilah si fulan ampunilah dosa si fulan yang kita gibahi kalau lupa nama-namanya secara umum, ya Allah ampunilah dosa orang-orang yang telah aku gibahi tutupilah aib-aib mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati